Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Miss Putri Saya akan menjelaskan sedikit materi Tentang bot, either, neither Yang ada di kelas 6, semester 2 Bar 6 ya Nah, minggu lalu kalian sudah kan Miss suruh cari tentang bot, either, dan neither Di google, kalian sudah Nggak asing kan dengan bot, either, neither Bisa contohnya, nah ini Miss mau review Sedikit saja tentang itu Yang pertama, bot Itu artinya keduanya Biasanya kita pasang Dimana ada bot, dimana ada and Artinya done Yang kedua, ada either Either itu artinya salah satu Dimana ada either, pasti ada or Itu sudah pasangan ya, bot, and Either, or Nah, yang terakhir ada neither, ada nor Jadi, itu sudah sepaket Bot, and, either, or Neither, nor And artinya done, or itu artinya Atau, nor itu artinya Maupun Nah, disini Miss punya contoh yang dari bot Itu, I like Both apple and mango Artinya, saya suka Keduanya Apple dan manga Jadi, bot itu menunjukkan Kalau kalian tuh Dua-duanya oke Dua-duanya suka Nah, satu paket ya Bot itu selalu diiringi dengan M Yang kedua Ada either Artinya, salah satu Berarti, tidak Dua-duanya Dia hanya salah satu saja Kalau tidak ini, pasti ini Gitu We like either Reading or writing Yang artinya Kami suka Salah satunya Menulis Ataupun Membaca Ataupun menulis Jadi, salah satunya Either selalu diiringi dengan or Dan yang terakhir ada neither Artinya, tidak satupun Berarti dia negatif ya Tidak ada yang dia suka Disini ada contohnya She likes neither Noodle nor bread Yang artinya Dia, perempuan Tidak satu pun Suka Mie Maupun Roti Disini Neither selalu diiringi dengan nor Oke, berikut penjelasan dari Miss Tentang bot Either Dan neither Kurang lebihnya Mohon maaf Jika ada pertanyaan Boleh tanya ke Miss Melalui WA Nanti selanjutnya Miss Akan berikan kalian Notian soal ya Untuk make sure kalian paham Atau tidak Oke, thank you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Happy working Terima kasih